Halo, apa kabar? Selamat datang di Kitseria dan salam kenal untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Hari ini kita mau mengajak teman-teman semua untuk melakukan salah satu hal yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang di Jepang di awal tahun baru, yaitu berburu Fukubukuro atau Lucky Bag. Apa itu Lucky Bag? Teman-teman mau tahu kan? Nanti kita ceritain ya, tapi sekarang kita lagi mau nunggu bis dulu. Kita mau jalan ke Lalapod, sampai ketemu di sana ya! Terima kasih telah menonton! Ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, punya Morgan & Big Brother Yonet! Masa sih? Kira-kira isinya apa? Isinya rumah-rumah! Rumah-rumah? Itu tasnya kira-kira isinya apa? Gatau! Gatau? Maybe Lego City? Lego City? Lego City? Gatau! Gatau! Nanti kita buka ya! Mudah-mudahan bagus ya isinya ya! Oke teman-teman, akhirnya setelah tadi lari-larian, akhirnya kita dapat Fukubukuro yang anak-anak mau dan ngantrinya mau bayar aja, ngantrinya lama banget tapi ya Alhamdulillah udah dapat. Nah, sekarang waktunya untuk cerita-cerita. Jadi tahun baru adalah waktu yang terbaik untuk berbelanja di Jepang. Kenapa? Karena saat tahun baru banyak toko yang menawarkan diskon besar-besaran yang hanya ditawarkan di tahun baru saja. Dan berbelanja Fukubukuro atau Lucky Bag itu adalah yang paling ditunggu-tunggu saat sel tahun baru di Jepang. Dan sebagian besar toko di Jepang menaruh produknya secara acak ke dalam sebuah tas dan menjualnya dengan harga murah. Yang unik dari Fukubukuro ini adalah pembeli yang tidak boleh untuk melihat isi dari Fukubukuro itu sebelum membelinya. Jadi itulah kenapa tas ini disebut sebagai tas keberuntungan. Nah, orang-orang di Jepang mencoba peruntungan mereka di tahun baru dengan cara membeli Fukubukuro. Mungkin ada teman-teman yang beranggapan kalau paling Fukubukuro itu isinya produk-produk gagal atau produk yang kurang laku atau yang kurang diminati oleh pembeli sehingga dijual murah. Tapi pengalaman kami selama berbelanja Fukubukuro di tahun-tahun sebelumnya, Fukubukuro itu isinya produk-produk yang bagus dan kalau di total harganya itu mungkin 50% lebih murah dari harga normal. Atau bahkan lebih dari itu, jadi membeli Fukubukuro itu akan lebih menguntungkan dibanding membeli produk-produk di dalamnya secara terpisah. Akhir-akhir ini semakin banyak toko yang menjual Fukubukuro Retabare atau Fukubukuro yang bisa dilihat dulu isinya sebelum dibeli. Biasanya toko-toko yang menjual Fukubukuro jenis ini menuliskan keterangan detail tentang konten dari Fukubukuro mereka. Dan hal itu bertujuan untuk menghindari kekecewaan pembeli dan juga untuk meningkatkan penjualan pastinya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa Fukubukuro ini adalah salah satu cara yang efektif untuk toko-toko di Jepang untuk menghabiskan persediaan stok mereka di tahun lalu. Dan itu juga berkaitan dengan kepercayaan yang ada di Jepang juga sih bahwa setiap orang di Jepang tidak boleh memulai tahun baru dengan hal-hal atau barang-barang yang tidak diinginkan dari tahun sebelumnya. Nah, Fukubukuro ini biasanya dijual mulai tanggal 1 Januari meskipun ada banyak juga toko yang sudah menjual Fukubukuro mulai dari bulan Desember dan kita juga bisa membelinya baik itu secara online maupun langsung membeli di toko. Meskipun ada banyak sekali pilihan Fukubukuro yang ditawarkan, tapi setiap tahun kami selalu membeli Fukubukuro dari Lego Store. Karena ini Lego itu adalah satu-satunya mainan favorit anak-anak Queen Shadow Morgan sampai sekarang. Dan mereka itu benar-benar niat setiap bulan menyisihkan uang sakunya ditabung selama satu tahun supaya bisa membeli Fukubukuro di tahun baru. Dan akhirnya tadi sudah dapat dan sekarang kita membuka Legonya ya. Oke guys, sekarang aku mau buka Lego-nya. I'm so excited! Dapat apa kira-kira? Aku dapat ini guys. It's a van. Van. It's a van? Yeah. Well, that's a big one. Would you like it? Yes, I like it. Terus, terus, terus. Next. Oh, ini lucu banget. This is a swimming pool? What is this? It's a... I think it's like a swimming pool. It's so cute. I don't know, ya? Emma, itu Emma ya? Iya, Emma. Emma-nya sekarang ada dua. Oh, iya. Oh, iya. Punya ema sekarang? Eh, dua punya ema sekarang? Punya ema dua tapi rusak. Ini sudah punya. Yeay! Sudah punya yang ketiga. So, gue... It's the same one. Same, but this is... This is... Olivia. Yang ini tadi apa? This is Emma. And she's Olivia. Oh, bagus ya? Iya. Terus, masih ada lagi-lainnya? Masih ada. Yang keempat, ya? Stephanie. Oh, kembali. Stephanie? Stephanie. I think this is a swimming pool. I think. Terus, yang kelima. Ini. This is Andrea. This is a swimming pool. Oke. Masih ada lagi? Masih ada. This is the last and the biggest one. Oh, sebuoy! This is a restaurant. It's a pizza shop. There's a toilet here. Oh, it's so amazing. And it's so big. Oke, jadi dapat berapa, dek? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Karena aku merasa gue ini. Banyak banget. Oh, ya? Banyak ya? Iya. Ada enam. Ya, alhamdulillah. Do you like it? Yes. Yata! Halo, I wanna open my lucky bag. Let's do it. Let's do it. Let's do it. So, first is Toy Story Mania. You can just do it around so your friends can see it. Oh. Toy Story. Yay. Yata! 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 Satu Satu Dua Tiga Empat Oke teman-teman terima kasih telah mengikuti kegiatan kita hari ini Semoga informasinya menghibur Selamat berlibur dan berkumpul bersama keluarga Sampai ketemu di video kisteria selanjutnya Bye bye Mungkin bye bye